Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Aquarius di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Aquarius di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman Readingan jodoh Aquarius di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Aquarius Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman Karena energi ini adalah energi seluruh teman-teman Aquarius di hari ini Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik seperti biasa di poin pertama kita akan melihat Peruntungan teman-teman Aquarius di hari ini Dan pada kartu pertama disini ada kartu Nine of Cups Ataupun sembilan cangkir teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman Aquarius di hari ini Saya rasa pada kartu pertama ini Saya melihat akan banyak sekali teman-teman Berbagai kebaikan-kebaikan Berbagai keberkahan-keberkahan Berbagai pencapaian-pencapaian Yang akan segera teman-teman Aquarius dapatkan Saya melihat adanya suatu lambang finansial yang sangat luar biasa Saya melihat adanya suatu lambang kebahagiaan Ya yang bisa saya katakan ini akan segera terjadi di dalam posisi kehidupan kamu lah Baik di dalam posisi pekerjaan dan di dalam posisi usaha teman-teman Aquarius Dan kemudian teman-teman pada kartu yang kedua disini ada kartu Justice apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang kedua teman-teman Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan Teman-teman Aquarius di hari ini Ya saya rasa untuk kondisi peruntungan kamu Di hari ini teman-teman Saya melihat memang dan saya mengakui lah Suatu keberuntungan-keberuntungan serta keberkahan-keberkahan yang nyata Yang akan segera termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu Yaitu memang saya melihat karena Kamu adalah seseorang yang benar-benar Giat di dalam bekerja Kamu adalah seseorang yang benar-benar Yakin di dalam Melakukan sesuatu hal di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Baik itu di dalam posisi pekerjaan Dan di dalam posisi usaha teman-teman Aquarius Yang dimana Saya melihat adanya suatu bentuk Keseimbangan disini teman-teman Dari keseimbangan-keseimbangan inilah Yang akan selalu membuat kelancaran-kelancaran Di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius Saya melihat kamu adalah seseorang yang sangat cerdas Dan kamu adalah seseorang yang memang sangat pandai Di dalam memanajemen kehidupan kamu teman-teman Dan kemudian pada kartu yang ketiga disini ada kartu Fates of Pentacles Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga teman-teman Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius Ya saya rasa teman-teman suatu keberkahan, keberuntungan, kesuksesan Yang akan teman-teman Aquarius dapatkan dalam waktu dekat ini Ya ini adalah suatu bentuk doa-doa yang termanifestasikan Ya ini adalah salah satu bentuk keberuntungan-keberuntungan yang akan teman-teman Aquarius dapatkan Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodoh Aquarius Kamu harus bersyukur dan mensyukuri hal-hal baik, positif Yang akan segera terjadi di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Dan segera climb energi positif ini Agar benar-benar bisa termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius Dan kemudian di poin berikutnya kita akan melihat Kondisi finansial ekonomi teman-teman Aquarius di hari ini Lalu energi semesta apa saja teman-teman yang akan disampaikan Melalui kartu saya yang berikutnya Dan pada kartu pertama disini ada kartu Egg of Wands Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang pertama teman-teman Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Aquarius Yang dimana pada kartu kedua ini Saya melihat dan saya merasakan Ada dua potensi yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi kamu teman-teman Yang pertama Kamu saat ini Ataupun yang akan kamu rasakan Kamu akan segera keluar Dari yang namanya Suatu kesulitan-kesulitan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi kamu teman-teman Dan kemudian potensi yang kedua Saya melihat Kamu akan segera mencapai Dan kamu akan segera mendapatkan Berbagai keberuntungan-keberuntungan Berbagai kelancaran-kelancaran nih teman-teman Ada sebuah rezeki-rezeki yang akan segera mendekati kamu nih teman-teman Dalam waktu dekat ini Dan kemudian Dan kemudian pada kartu yang kedua disini ada kartu Knight of Wands Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar pada kartu kedua Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Aquarius Yang dimana teman-teman Sepertinya potensi kedualah yang akan segera kamu rasakan Yang dimana kamu akan segera menemukan Ataupun kamu akan segera mendapatkan nih Adanya suatu rezeki-rezeki yang akan sangat lancar Yang akan teman-teman Aquarius Dapatkan dalam waktu dekat ini Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena Saya melihat dari kartu kedua ini Akan adanya suatu rezeki-rezeki yang tak terduga nih teman-teman Ada nih orang-orang yang datang Ataupun itu Baik itu dari keluarga kamu Ataupun dari teman-teman terdekat kamu Yang memberikan suatu pekerjaan Ataupun mengajak kamu untuk Kerja sama barang teman-teman Sehingga dari potensi inilah Sehingga dari hal-hal inilah Yang bisa saya katakan Akan adanya suatu rezeki-rezeki yang tak terduga Dan akan adanya suatu rezeki-rezeki yang akan datang Yang akan teman-teman Aquarius dapatkan Kemudian Pada kartu ketiga disini ada kartu Queen of Swords Ataupun Ratu Pedang Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Financial economy teman-teman Aquarius Saya rasa teman-teman Seseorang yang akan datang Yang akan membawa kebaikan-kebaikan Di dalam posisi kehidupan kamu Yang mengajak kamu bekerja sama Yang menawarkan kamu suatu pekerjaan Saya rasa ini benar-benar sangat positif lah Mengapa saya katakan ini benar-benar sangat positif Karena Dengan kamu mendapatkan suatu pekerjaan yang baru Dengan kamu bekerja sama dengan Teman-teman kamu ataupun dengan saudara kamu tersebut Saya melihat dan saya merasakan bahwa Kehidupan kamu untuk kedepannya Akan sangat luar biasa Saya melihat adanya suatu kehidupan yang akan sangat mapan Saya melihat suatu kehidupan yang akan benar-benar sangat bahagia Untuk kedepannya teman-teman Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiak akwarius Kamu harus bersyukur bersyukur dan bersyukur Akan suatu situasi kondisi Yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Dan segera climb energi positif ini Agar benar-benar bisa termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan Teman-teman akwarius Dan kemudian di poin terakhir kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara teman-teman akwarius di hari ini Lalu energi semesta apa saja teman-teman yang akan disampaikan Melalui kartu saya yang berikutnya Terkait dengan Kondisi kehidupan asmara Dan pada kartu pertama Di sini ada kartu desan Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman akwarius Jika energi pada kartu pertama Saya fokuskan terhadap kondisi kehidupan asmara teman-teman Akwarius yang saat ini sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan teman-teman Maka saya melihat dan saya merasakan Secara garis besar nih teman-teman Kehidupan kamu akan bahagia itu pasti Kehidupan asmara kamu akan harmonis Suatu kehidupan asmara kamu akan benar-benar Menemukan berbagai keberkahan-keberkahan Serta keberuntungan di dalam posisi kehidupan kamu Baik untuk teman-teman yang sudah menikah Ataupun untuk teman-teman yang saat ini sedang pacaran Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena memang pada kartu pertama ini Memiliki suatu energi yang sangat positif Dari suatu energi yang sangat positif inilah Saya mengindikasi Saya dapat melihat bahwa Kehidupan asmara kamu Kehidupan rumah tangga kamu Untuk kedepannya akan sangat langgeng teman-teman Dan kemudian pada kartu yang kedua Disini ada kartu 10 of wands Ataupun 10 toangkat Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu yang kedua Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius Jika energi pada kartu kedua ini Saya fokuskan terhadap kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius Yang saat ini jomblo Ataupun yang saat ini single Saya melihat dan saya merasakan Dan saya mengakui bahwa Kamu sudah banyak sekali nih teman-teman Historis perjalanan kehidupan asmara kamu Historis perjalanan kisah cinta kamu Dengan orang-orang yang Pernah hadir di dalam posisi kehidupan kamu Kamu selalu saja nih gagal Kamu selalu saja mengalami ada hal-hal yang tidak baik Dan kamu selalu saja mengalami hal-hal yang sangat pahit lah teman-teman Dan kemudian pada kartu yang ketiga disini ada kartu Two outsource Ataupun dua pedang Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius Yang dimana saya melihat Dan saya mengakui bahwa Kamu sudah terlalu lelah teman-teman Kamu sudah terlalu capek lah Menjalin suatu hubungan asmara Yang selalu gagal Gagal dan gagal Tidak ada suatu komitmen-komitmen Yang bisa kamu pegang ucapannya lah Dari semua pasangan yang pernah Bersama kamu Yang pernah menjalin suatu hubungan asmara Dengan kamu teman-teman Dan sepertinya kamu kali ini Benar-benar ingin memperbaiki diri kamu Kamu saat ini lebih terfokus Untuk menata suatu kehidupan kamu sendiri teman-teman Agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya Saya melihat Adanya suatu kedekatan diri kamu terhadap Tuhan Yang mungkin ini adalah salah satu bagian Kamu Ataupun ini salah satu cara kamu Untuk menenangkan diri kamu Dan meminta kebaikan-kebaikan lah Untuk kehidupan asmara kamu selanjutnya Teman-teman Dan kemudian Kita akan melihat Angka keberuntungan teman-teman Aquarius di hari ini Dan Angka keberuntungan kamu hari ini Adalah Angka 6 teman-teman Maka saya rasa Inilah rendingan untuk teman-teman Yang memiliki jodhia Aquarius di hari ini Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh